Intro Sedikitnya 600 jamaah gereja Masihi Advent Hari ke-7 Selawuk Raya dan Tanatur Raja Provinsi Sulawesi Selatan Mengikuti perkemahan pemuda dan keluarga di Lebang, Kelurahan Batang, Kecamatan Warah Barat Pembukaan acara perkemahan pemuda dan keluarga jamaah gereja Masihi Advent hari ke-7 berlangsung semarak, Jumat 9 September 2016 Berbagai tarian-tarian ditampilkan untuk memeriahkan acara pembukaan yang dihadiri Wali Kota Palopo, H.M. Judas Amir Bersama Kepala DPPKAD Kota Palopo, Hamsah Jalan T Wali Kota Palopo, H.M. Judas Amir, memukul pentungan menandai dimulainya perkemahan pemuda dan keluarga jamaah gereja Masihi Advent hari ke-7 Yang direncanakan berlangsung selama 4 hari Dalam kesempatan itu, Wali Kota yang juga didampingi Camat Warah Barat, Andi Waru Bintang Menyerahkan bantuan sebesar 10 juta untuk pembangunan gereja Masihi Advent hari ke-7 Kota Palopo Wali Kota Palopo, H.M. Judas Amir dalam sambutannya mengaku sangat senang dan bersyukur Bisa hadir di tengah-tengah ratusan jamaah gereja Masihi Advent hari ke-7 seluruh raya dan tanah turaja Yang kegiatannya dipusatkan di wilayah Lebang, Kota Palopo Judas Amir mengatakan kebersamaan dan persatuan semua elemen masyarakat sangat penting Karena menjadi sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Di Kota Palopo, kehidupan antarumat beragama sangat baik karena dirajut dengan kebersamaan, persatuan, dan saling menghargai sesama umat beragama Untuk itu, Judas Amir berpesan agar kebersamaan dan persatuan supaya senantiasa dijaga Dan dipelihara di tengah kehidupan bermasyarakat sesama pemeluk umat beragama di Kota Palopo Dalam pemerintahannya di Kota Palopo, Judas Amir menegaskan Merangkul semua elemen masyarakat, semua pemeluk umat beragama Termasuk dalam pemerintahannya semua rumah ibadah, baik masjid, gereja, pura, dibantu untuk pembangunannya Bahkan Judas Amir mengatakan tahun anggaran 2017 mendatang Pemerintah Kota Palopo akan membantu pengurus rumah ibadah, baik masjid, gereja, pura Untuk mensertifikasi tanah rumah ibadah dengan biaya pemerintah Di mana tanah rumah ibadah disertifikatkan atas nama rumah ibadah Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujulu Raya dan Tanaturaja Stephen Salainti MTH Mengapresiasi keadiran wali kota Palopo di tengah-tengah ratusan jamaahnya Yang hadir sekaligus membuka persembahan pemuda dan keluarga jamaah gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Pendeta Stephen Salainti mengatakan jamaah gereja Masehi Advent Hari Ketujuh sangat bersinergi Dengan berbagai kalangan, termasuk ikut mendukung segala program pemerintah Seperti stop merokok dan narkoba Perkembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga-keluarga Ya dalam kewangan lingkungan gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jadi kita memberikan pelatihan kepada keluarga untuk mereka hidup lebih berkualitas Bagaimana mereka dapat meningkatkan income mereka Walaupun memang kita sadari bahwa banyak juga ada anggota kita pegawai Tetapi yang berwira swasta bagaimana untuk lebih maju dalam berusaha Acara perkembangan pemuda dan keluarga jamaah gereja Masehi Advent Hari Ketujuh diikuti jamaah dari Tanah Toraja Toraja Utara, Kabupaten Luwuk, Luwuk Utara, Luwuk Timur, dan Kota Palopo Perkembangan tersebut dipusatkan di Lebang di lokasi kantor pelayanan jamaah gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Seluwuk Raya dan Tanah Toraja Wartawan Koranseruya Israel Lengdi mewartakan dari Sudut Kelapa, Jalan Kelapa, Kota Provinsi Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax